oke guys welcome back to channel ilmuwan muda kalian pasti sudah sering kan mendengar kata-kata ilmuwan tapi kalian paham gak apa itu yang dinamakan ilmuwan ilmuwan itu sebenarnya siapa sih nah bagi kalian yang pengen tau pengen tau banget jangan lupa saksikan video yang satu ini ya dan kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe agar channel ini bisa membantu kalian seterusnya untuk bidang penulisan, skripsi karya tulis, esai dan lain sebagainya oke cek di era globalisasi ini perkembangan teknologi bukan lagi sesuatu yang baru untuk dibicarakan guys sebab teknologi selalu mengalami perkembangan yang lebih maju dan baik setiap tahunnya tahukah kalian bahwa berbagai jenis teknologi yang terdapat sekarang ini merupakan pengembangan dari teknologi yang telah ada sebelumnya hal ini menandakan bahwa kemajuan teknologi pada saat ini tidak bisa lepas dari adanya penemuan-penemuan hebat yang diciptakan oleh para penemu atau ilmuwan terdahulu guys pernahkah kalian mendengar nama Alexander Graham Bell Albert Einstein dan Thomas Alva Edison mereka ini adalah para ilmuwan yang berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan peradaban manusia guys dengan apa melalui berbagai alat dan penemuan yang mereka ciptakan tak heran nama mereka tetap dikenali hingga saat ini lantas tahukah kalian apa itu ilmuwan tentang definisi ilmuwan ini ada beberapa pendapat guys yang pertama ada di KPBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu yang kedua ada di MC Grauil Dictionary of Scientific and Technical Terms dan yang ketiga disampaikan juga oleh Maurice Rieser G. Earl dalam KPBI dijelaskan bahwa ilmuwan adalah orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu atau orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan sedangkan definisi ilmuwan menurut MC Grauil Dictionary of Scientific and Technical Terms ilmuwan adalah seseorang yang melakukan latihan, kemampuan, dan memiliki hasrat atau rasa ingin tahu untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru asas-asas baru dan juga bahan-bahan baru dalam suatu bidang keilmuan tertentu kalau menurut pandangan seorang Maurice Rieser G. Earl tadi ilmuwan adalah seseorang atau mereka yang memiliki keikutsertaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara relatif, langsung kreatif, dan juga inovatif lalu apa hubungan ilmuwan dengan peradaban manusia? seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang telah ditemukan atau diciptakannya guys lalu apakah ilmuwan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat manusia? jawabannya adalah iya karena seorang ilmuwan bukan hanya bertanggung jawab atas hasil karya penelitian maupun penumahnya saja melainkan juga memiliki tanggung jawab besar atas bagaimana karya atau temuannya tersebut dapat berguna dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia misalnya saja Thomas Alva Edison yang kita tahu sejak SD adalah seorang ilmuwan atau penemu bola lampu bijar bayangkan kalau Thomas Alva Edison enggak mau menciptakan lampu guys bayangkan bumi masih gelap gulita dan kalian masih gunain obor untuk penerangan di malam hari kebayangkan bagaimana ribet dan tidak efisien sekali hal itu yo guys gimana sudah pahamkan apa itu yang dimaksud dengan ilmuwan nah jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua ya sekian dari kami salam dari kami salam ilmuwan muda selamat menikmati